Saudara sekalian, pada waktu saya masih melayani di kota Surabaya beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, waktu itu saya mewakili Sinode sebagai Ketua Sinode GKI Jawa Timur mengikuti sebuah pertemuan yang diadakan oleh salah satu universitas Kristen yang terkenal di Surabaya. Pertemuan itu membahas sebuah tema yang akan menjadi penuntun untuk universitas itu di dalam langkah-langkah kebijakan pendidikan mereka. Dan tema itu judulnya adalah One Step Ahead. Selangkah lebih maju. One Step Ahead. Nah, saya meminjam istilah ini untuk ditempelkan, dilekatkan pada pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus yang selalu One Step Ahead. Injil-injil melukiskan dia sebagai pribadi yang selalu selangkah lebih maju dibandingkan semua yang lain. Misalnya, ketika dia masih mengajar orang banyak dari atas perahu, dia sudah melihat perlunya menyiapkan pengajar-pengajar yang kelak akan mewakilinya. Dia sudah mulai mempersiapkan dua belas orang murid untuk menggantikannya. Dia berpikir ke depan. Ketika dia melihat Simon, si nelayan di pantai Danau Galilea, dia sudah melihat seorang penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Dia sudah melihat dalam diri Simon potensi menjadi penjala manusia. Bahkan, ketika dia melihat Simon Petrus, dia sudah melihat batu karang. Petrus batu karang, yang kelak akan menjadi pemimpin bagi jemaatnya. Ketika mendapat kabar Lazarus sakit, dia sudah berbicara tentang kematiannya, bahkan kemudian kebangkitan Lazarus. One Step Ahead. Ketika masih dalam perjalanan ke Yerusalem, dia sudah mengatakan perihal penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya. One Step Ahead. Di saat murid-murid masih terkejut dan tidak percaya akan kebangkitannya pada hari Minggu Pasca, dia sudah datang dalam pertemuan mereka di tempat yang terkunci, dan di situ dia bicara tentang roh kudus. Terimalah roh kudus kepada mereka. Dengan kata lain, pada waktu hari itu masih pagi Pasca, dia sudah bicara tentang Pentecostal. One Step. Langkahnya senantiasa mendahului di depan. Oleh sebab itu, kita membaca, Aku mendahului kamu di dalam bacaan kita tadi. Ia mengatakan, Aku mendahului kamu. Itulah pesan Tuhan yang bangkit kepada para muridnya. Mendahului kamu ke Galilea, katanya. Galilea itu adalah tempat di mana Yesus memulai pekerjaannya dulu. Sesudah bangkit, Semua respon atas kebangkitan tidak boleh berlama-lama. Bahkan andai kata ada kegembiraan, itu tidak boleh menjadi euforia yang berkepanjangan. Karena pekerjaan penuaian sudah menanti. Para penuai sudah harus bergegas, bersiap di posnya. Dan pos yang pertama adalah Galilea. Di situ Yesus akan melakukan pengutusan, dan sesudah itu mereka kembali ke Yerusalem. Nanti dari Yerusalem ada perjalanan Injil menuju ke Judea, Samaria, dan akhirnya ujung bumi. Jadi mulai kembali dari pos Galilea. Yesus sudah menunggu di sana. Ia berkata, Aku mendahului kamu. Jadi aku mendahului kamu itu sebuah suara tuntunan atau panduan yang terus bergema dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Aku mendahului kamu. Tetapi suara ini, suara-suara, suara aku mendahului kamu ini juga adalah pedoman bagi kita sampai hari ini. Itu adalah suara dari Tuhan yang bangkit kepada kita semua pada masa kini. Sebab dia memang pemandu jalan. Dia itu memang pemandu jalan yang terbaik. Dia berjalan mendahului kita. Seorang pemandu jalan itu begitu suara-suara. Pemandu jalan itu ada di depan. Dia memimpin. Dia mendahului. Surat Ibrani mengatakan Yesus itu telah mendahului jalan kita menjadi perintis bagi kita. Ibrani pasal 6 ayat 20. Dia itu perintis. Dia itu pemandu jalan bagi kita. Ada tiga pengertian. Pengertian pemandu jalan ini ada tiga yang patut kita renungkan. Yang pertama, kalau Yesus berkata aku mendahului kamu, itu artinya dia memandu kita untuk berada di jalur atau di tempat yang benar. Hidup ini perlu berada di jalur yang benar. Di tempat yang benar. Perhatikan ayat 6. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Sejak semula, kedatangan para wanita ke kubur Yesus itu terkesan ganjil. Seperti asal pergi. Mereka katanya mau meminyaki tubuh Yesus. Tetapi bagaimana bisa meminyaki tubuh Yesus kalau kubur itu tertutup oleh batu besar? Mereka semua perempuan. Siapa yang bisa menggulingkan batu besar itu? Tidak terpikirkan. Jadi mereka datang ke kubur itu sebenarnya tidak terlalu punya perhitungan. Markus mau mengatakan, mereka pergi dan berada di tempat yang salah. Kubur itu adalah tempatnya mayat. Yesus bukan mayat lagi. Dia hidup. Jadi tempatnya bukan di kubur. Dia sedang berjalan. Dia menunggu mereka di Galilea. Dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di kubur ini. Ini salah tempat. Kamu juga salah tempat. Kamu bukan tempatmu di sini. Kamu harusnya pergi ke Galilea. Itu poin pertama. Hal terpenting yang di dalam hidup ini patut kita renungkan adalah kita ini patut berada di tempat atau di jalur yang benar. being on the right track. Being on the right track itu adalah prinsip yang penting. Secara beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat, di Arizona, itu pernah ada sebuah kecelakaan yang memakan korban beberapa warga negara Indonesia, WNI. korban jiwa. Penyebabnya adalah ada orang gila yang melaju kencang sekali di track yang salah. Dan akhirnya tragedi terjadi. Orang yang berada di jalur yang benar menjadi korban. karena ada orang gila yang mengambil jalurnya orang lain. Soalnya betapa itu sebuah bencana. Orang kalau hidupnya tidak berada di track yang benar, dia mencelakakan dirinya sendiri dan dia mencelakakan orang lain juga. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini jangan sampai kita salah tempat. Jangan tertukar peran. Jangan menyimpang dari jalur kita. Hidup itu harus ada di jalur yang benar. Yesus itu mendahului kita menjadi pemandu jalan supaya kita berada di tempat yang benar. Berada di tempat yang benar, di jalur yang sesuai, di dalam perang yang seharusnya, melakukan tugas sesuai dengan panggilan kita, itu sesuatu yang penting. Hiduplah pada jalurmu. Hiduplah dalam peran dan tugasmu. Tugas apa saja itu? Tugas dalam keluarga, peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai orang tua, peran sebagai pelayan di gereja, apapun kalau peran itu sudah Tuhan tempatkan, kita ada di situ. Beradalah di situ. Sebab kalau kita keluar dari jalur, kita akan membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Hidup patut dijalani dalam peran yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Being on the right track. Itulah yang pertama. Yang kedua, Yesus yang bangkit itu memandu kita untuk tetap berjalan. Jika kita sudah on the right track, teruslah berjalan dengan confident apapun rintangan yang menghadang. Injil Markus menceritakan Yesus sebagai sosok yang terus berjalan. Berjalan, tidak berhenti berjalan. Bahkan ketika jalan itu sukar, menjadi jalan derita, via dolorosa, dia tetap berjalan. Banyak orang berusaha menghentikan jalannya. Sampai maut atau kematian pun menjegalnya supaya berhenti di liang kubur. Tapi apa yang terjadi? Maut tidak bisa membendung jalannya. Pintu kubur terbuka. Dia bangkit dan berjalan. Kubur ditinggalkannya. kosong. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 6. Kosong. Kubur itu sudah kosong. The empty grave. Yesus itu berjalan keluar. Yesus itu berjalan keluar. Berjalan terus. Dan terus berjalan. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya banyak sekali. Sampai tiba harinya sesudah 40 hari, dia pun berjalan di awan-awan untuk kembali naik ke sorga. Yesus itu terus berjalan. Yesus itu terus berjalan. Maju. Dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Sebab dia berada di jalur yang benar. Jalur rencana Bapaknya untuk menjadi penebus dan juru selamat. Maka dia tetap berjalan apapun rintangannya. Secara sekalian, asalkan kita sudah berada di jalur yang benar, jangan takut untuk tetap berjalan. Berjalanlah terus. Yesus itu sudah mendahului kita. Jalan yang paling berat pun sudah dia lewati. Harus kita akui hidup ini dipenuhi dengan hambatan jalan yang dihadang. Ada rintangan yang mau memaksa kita berhenti di jalan. Supaya kita berhenti berkarya. Supaya kita berhenti berupaya. supaya kita berhenti mencari. Supaya kita berhenti berdoa. Supaya kita berhenti berharap. Supaya kita berhenti melayani. Semua tantangan itu membuat kita berhenti. Supaya kita berhenti bernyanyi. Kesusahan datang supaya kita berhenti bernyanyi. dan bersuka cita. Kesusahan datang supaya kita berhenti melayani Tuhan. hubungan. yang sulit membuat kita berhenti supaya kita tidak lagi berteman. Berhenti berteman. Tantangan dalam hidup mau membuat kita berhenti melanjutkan perjuangan. Berhenti menulis. Berhenti bersuara. Berhenti berperan. pokoknya berhenti mandek orang Jawa bilang stop mogok. Ada banyak alasan di dalam hidup ini yang bisa membuat kita berhenti. Kesukaran kegagalan kejatuhan kekecewaan kemarahan kepahitan semua itu mau menjegal supaya kita menyerah give up dan stop berhenti. Yesus yang bangkit mengajak kita untuk berjalan bersama dengan dia mengikuti dia kalau dia tidak berhenti maka kita pun tidak patut untuk berhenti melangkah. Kalau dia tetap berjalan tetaplah berjalan bersama dia asal kita sudah berada di track yang benar tidak ada rintangan yang boleh menghentikan kita. Yesus the man from Galilee dipandang gagal berakhir di kayu salib mati. Tetapi dia bangkit dia malah terus berjalan dan sekarang dia berjalan ke Galilea menunggu murid-muridnya untuk menyiapkan mereka bagi pekerjaan berikutnya. dia tidak terhentikan. Yesus the man from Galilee dia itu unstoppable tidak terhentikan. Dan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua untuk jangan menyerah. Jangan dibuat berhenti oleh tantangan apapun di dalam hidup kita. Asal kita sudah berada di jalur yang benar maka jangan berhenti dan jangan menyerah. Itulah pesan kebangkitan yang kedua dari Yesus yang selalu mendahului kita one step ahead itu. sekarang yang ketiga saudara sekalian Yesus yang bangkit itu memandu kita untuk berorientasi ke masa depan. Itulah artinya dia mendahului kita. Dia mendahului di mana? Di depan. Dia mau kita berorientasi kepada future. yang di depan. Kita bukan hanya perlu berada di perjalanan yang yang benar, tetapi kita juga perlu berada di perjalanan yang benar. Perjalanan-nya adalah ke depan. Menarik, dalam cerita yang kita baca, Injil Markus menyebut sosok yang berbicara dengan para wanita di kubur, dia tidak pakai kata malaikat atau angel, tetapi dia pakai kata yang dalam bahasa Yunani disebut neanias. Neanias itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang muda. Young guy. Orang muda. Markus, penulis Injil, juga adalah generasi muda. Petrus, itu adalah gurunya. Generasi tuanya, murid Yesus. Markus, itu muridnya Petrus. Jadi, dia generasi kedua pada waktu itu. Dia adalah orang muda. Dan orang yang membawa kabar itu disebutnya neanias. Dia itu orang muda. Sosok pembawa berita kebangkitan adalah orang muda. Simbol dari masa depan. Simbol dari orientasi ke masa depan. Aku mendahului kamu, kata Tuhan Yesus. Artinya, aku mendahului kamu ke depan. Aku ada di depan. Oleh karena itu, pandanglah ke depan dan melangkah lah ke depan. In right being on the right direction. Sudara, arah hidup kita memang harus ke depan, bukan? Masa lalu itu harus menjadi pelajaran. Ya. Tetapi masa lalu tidak boleh menjadi penjara. masa lalu boleh menjadi kenangan, nostalgia. Tetapi masa lalu tidak boleh menjadi ketakutan atau fobia. Apa yang ada di belakang boleh kita peringati, tetapi tidak boleh menghantui kita. Apa yang sudah lewat harus menjadi bekal, tetapi jangan menjegal kita. Kita ini harus berjalan ke depan dan melangkah ke depan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, orang beriman, kita semua punya masa lampau. Punya masa lalu. Dan masa lalu itu tidak selalu baik. Ada masa lalu yang menimbulkan kenangan-kenangan buruk. Ada masa lalu yang bisa membuat kita bersedih. Ada masa lalu yang bisa membuat kita putus asa. tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kita harus berjalan ke depan, bukan ke belakang. Yang di belakang itu harus ditinggalkan, harus diambil pelajaran, harus diambil kenangan baiknya untuk disimpan baik-baik sebagai modal untuk kita melangkah ke depan. kalau kalau masa lalu ada kebencian, kita harus menyelesaikannya dengan pengampunan. Harus dibereskan. Kalau di masa lalu ada luka-luka yang mengangga, kita jangan membiarkan itu menghambat jalan kita ke depan. Aku mendahului kamu. Itu artinya kamu harus berjalan ke depan, mencari ke depan, bukan ke depan. Hidup berorientasi ke depan itu membutuhkan apa? Membutuhkan keberanian. Membutuhkan keberanian. Dan Yesus itu sudah merintis jalan lebih dulu di depan supaya kita tidak takut untuk berjalan ke depan. Supaya kita punya keberanian, punya keberanian. berani untuk berdamai dengan masa lalu. Make peace with our past. Segala sesuatu yang di belakang harus kita selesaikan. Kita harus make peace dengannya. Supaya dia tidak menghambat jalan kita ke depan. tetapi kita juga butuh keberanian bukan hanya untuk make peace with the past. Tetapi juga untuk membuat kita itu berani face the problem now. Kalau itu ada masalah, kita hadapi. Jikalau ada persoalan, kita bicarakan, kita selesaikan. bukan dibicarakan di belakang, bukan dihindari, bukan dianggap tidak ada atau pura-pura tidak ada masalah. Itu namanya kita menghindari. Kita tidak bisa melarikan diri, escape dari apa yang ada di hadapan kita. Banyak orang hidupnya melarikan diri. Dia flee dari masalah. Lari dari masalah. Ada yang lari dengan minuman, drugs, ada yang melarikan diri pada seks bebas, ada yang lari pada entertainment yang berlebihan, ada yang lari pada penggunaan media sosial yang berlebihan, dan semua bentuk-bentuk pelarian diri apa saja di dunia ini tersedia untuk orang yang tidak berani face the problem, ada banyak jalan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat yang sama, orang yang melarikan diri dari kenyataan adalah orang yang berhenti di tempat, tidak kemana-mana. Muter di situ, karena dia selalu menghindar dari facing his giant, facing his or her problems. Tuhan Yesus yang berkata aku mendahului kamu, ingin mengajak kita untuk berdamai dengan masa lalu, tetapi juga untuk menghadapi apa yang terjadi sekarang. di titik keberanian ini, penting orang harus face the problem. Dan kita tidak face sendirian. Ada Yesus bersama kita. Jangan melarikan diri, hadapi, tetapi hadapi bersama dengan Yesus. Kalau Yesus sudah menang, kita juga akan menang bersama dia. Dan yang terakhir, berani untuk mengantisipasi masa depan. Berani untuk melakukan persiapan yang perlu untuk hari esok. Berani untuk terbuka dan belajar hal-hal yang baru supaya kita lebih tahu. Berani untuk menunda kepuasan sekarang demi keberhasilan di masa depan. Berani untuk memprioritaskan apa yang lebih perlu untuk masa depan. Berani untuk berjuang demi kebaikan di masa depan. Berani untuk berpengharapan ke depan sekecil apapun itu. pada waktu kami baru pertama kali tiba di Amerika. Tahun-tahun pertama kami ada di Amerika adalah tahun-tahun yang sungguh berat. Saya kira banyak orang mengalami juga serupa. Tapi waktu itu saya dan istri saya menguatkan hati untuk berpikir ke depan. Kami harus kuat demi anak-anak kami. Waktu itu anak-anak kami masih remaja. Mereka bergantung pada kami. Kalau kami jatuh terlentang, bagaimana masa depan mereka? Oleh sebab itu, kami berjuang. Kami menguatkan hati. Kami banyak menangis. Kami banyak susah. Tapi kami selalu berpikir, ini hari depan anak-anak kami. Mereka punya hari depan. Dan mereka bergantung pada apa yang kami lakukan sekarang. Oleh sebab itu, kami harus berjalanan ke masalahan. Kami harus berdamai dengan masa lampau kami yang nyaman di Indonesia. Kami harus berani menghadapi masa depan yang belum tentu, yang tidak kelihatan. Tetapi kami harus berpikir ke depan dan melangkah ke depan dan melihat anak-anak kami sebagai simbol masa depan. orang muda. Untuk mereka lah kami harus berjuang. Dan itulah salah satu cara untuk kita menghadapi tantangan. Tetapi satu hal yang pasti, kalau pada akhirnya kami bisa tiba sampai hari ini dengan selamat. Itu karena Tuhan yang disebut Yesus yang berkata aku mendahului kamu. Aku berjalan di depan. Aku memimpin kamu. Oleh sebab itu, ikutlah. Ikutlah aku dan berjalanlah di belakangku sebab aku mendahului kamu. Yesus itulah yang memimpin kami. Yesus itulah juga yang memimpin anda semua. Sebab Yesus itu adalah Yesus yang bangkit dan menang. Aku sudah mendahului kamu. Amin.